Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi Jumaat Tuhan Mari kita memulai hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelum itu kita mohon pertolongan dari roh kudus Agar kita dimampukan untuk memahami apa yang Tuhan firmankan bagi kita Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih kau beri kesempatan untuk datang mendekat di kakimu Kami hendak mendengarkan sabdamu kiranya apa yang kami baca dan apa yang kami dengar Boleh kami mengerti, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami Sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jumaat Tuhan tema dari renungan kita pagi ini adalah Setia itu lebih utama Bacaan terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 8 Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku Maka saudku, ini aku, utuslah aku Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah Jumaat Tuhan hidup memang tidak selalu sejalan seperti yang kita harapkan Demikian pula dalam kehidupan pelayan-pelayan Tuhan Ada banyak rintangan dan terkadang dapat membuat kita merasa lelah Hingga membuat kita menyerah Dan kemudian akhirnya kita tidak mau lagi untuk melayani Tuhan Salah seorang misionaris muda di Amerika Tengah Pernah tergoda untuk menyerah Ia menulis kepada teman-teman dan sanak saudaranya demikian Pada siang hari saya berlayar dengan sebuah kapal ikan Malamnya saya tidur di atas tumpukan kulit binatang di gelada kapal Namun orang-orang sepertinya tidak tertarik pada injil yang saya sampaikan Kadang-kadang iblis menggoda dan mematahkan semangat saya saat saya merasa seolah-olah telah gagal Namun ia menambahkan Lalu saya bangkit dan bertekun kembali Karena saya ingat bahwa Allah tidak meminta pertanggung jawaban atas keberhasilan Tetapi Allah meminta kesetiaan kita Kesetiaan dalam pelayanan juga telah ditunjukkan oleh Nabi Yesaya Pengutusan Nabi Yesaya sebagai seorang Nabi dimulai dengan perjumpaannya dengan Tuhan Dalam perjumpaannya itu ia mengakui kenajisan dirinya Dan ia pun dikuduskan Tuhan melalui seorang serafim yang menyentuh mulutnya dengan bara Yang diambil dengan sepit dari atas mesbah Pengutusan Nabi Yesaya bukan untuk menghasilkan pertobatan seluruh bangsa Tetapi menghasilkan umat yang mengeraskan hati dan tertutup terhadap hal-hal rohani Kemerosotan rohani yang semakin meningkat dan bahkan sebagian besar umat Yehuda dibinasakan Yesaya diutus oleh Tuhan yang duduk dalam kemuliaan namun dalam pelayanannya Ia tidak disenangi oleh umat dan para pemimpin Yehuda Dengan terus terang Tuhan menyatakan kepada Yesaya Bahwa ia akan gagal dalam melaksanakan tugasnya Bayangkan bila kita berada di posisi Nabi Yesaya Apakah kita akan terus berusaha atau kemudian kita akan menyerah? B. Cepel pernah mengatakan Kita dipanggil untuk hidup bagi Tuhan bukan cuma ketika kita harus mengorbankan segalanya Tetapi juga ketika karya kita tidak nampak menghasilkan apa-apa Tuhan memanggil kita untuk tetap setia dalam pelayanan kita Dan biarkan Tuhan yang menentukan hasilnya Mari berjuang sampai akhir untuk setia kepadanya Bagian kita adalah tetap setia dalam panggilan pelayanan kita Bagaimana hasilnya? Itu bagian Tuhan yang menentukan Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur atas firman yang kau berikan Kami diingatkan melalui kisah Nabi Yesaya Ya Bapak mungkin beberapa di antara kami saat ini ada yang merasakan bahwa pelayanan kami selama ini tidak menghasilkan apa-apa Pelayanan kami mungkin sudah dianggap gagal oleh banyak orang Tetapi pagi ini kami disadarkan bahwa ternyata apapun yang terjadi Tuhan meminta kami untuk tetap setia melayani engkau Terkadang apa yang kami lakukan memang tidak menampakkan hasil Tetapi itu semua terjadi atas perkenan Tuhan Dan Tuhan pasti memiliki rencana lain untuk pelayanan kami Mampukan kami tetap setia dan bertekun melayani Tuhan Walaupun di masa-masa sulit Walaupun tidak mendapatkan dukungan Walaupun kelihatannya pelayanan kami gagal tidak menghasilkan apa-apa Terima kasih atas segala berkatmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Setialah setialah menjadi hambanya Meski besar rintanganmu tetap percayalah Selalu kau dibimbing ke air yang tenang Kau lah aku tak milikmu di surga yang terang Terima kasih atas segala berkata